Ya, Pemirsa, siang ini aksi dukungan untuk Palestina juga digelar di Jakarta dan di Yogyakarta. Untuk mengetahui situasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan kami, Dilami Aulia, langsung dari Patung Kuda, Jakarta, dan rekan kami, Anissa Rizkyah, langsung dari 0 km Yogyakarta. Namun, terlebih dahulu kita ke Jakarta, Pemirsa, kita sampai Dilami terlebih dahulu. Selamat siang, Dilami. Apakah Petema sudah meramaikan lokasi Patung Kuda pada siang hari ini? Ya, selamat siang, Syafa, Pram, dan juga Pemirsa. Masa aksi pembela Palestina hari ini akan menggelar aksi demonstrasi pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan demonstrasi yang kemarin-kemarin sempat dilakukan, biasanya dilakukan di depan kedubas Amerika Serikat. Pada kali ini, memang masa aksi akan menduduki wilayah Patung Kuda, Jakarta Pusat, tepatnya di belakang saya ini. Yang mana terkait dengan siapa saja yang akan hadir? Tentunya dari elemen organisasi Islam. Yang pertama adalah Front Persaudaraan Islam atau FPI. Yang kedua adalah Gerakan Nasional Pengawal Fatma Ulama atau GNPF Ulama dan juga PA-212. Tentunya, gelaran demo ini merupakan bentuk solidaritas atas konflik yang semakin memanas antara Hamas dan juga Israel di Gaza. Jika kita berkaca, dari demonstrasi yang memang sebelumnya terjadi, ini para aksi demonstrat menuntut beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan menuntut kemerdekaan warga Palestina akan penjajahan Israel. Kemudian yang kedua adalah mengecam Amerika Serikat yang selalu memberikan bantuan berupa pasokan senjata kepada Israel untuk melawan Palestina. Yang ketiga adalah mendesak perserikatan bangsa-bangsa atas legitimasi dari pihak Israel yang menduduki wilayah Palestina. Dan yang keempat adalah mendesak komunitas internasional tentunya untuk membantu Palestina. Yang seperti kita tahu juga, Syafa Pram dan juga pemirsa bahwasannya, perang antara Israel dan Hamas ini terjadi akibat Hamas yang melakukan serangan mendadak kepada Israel dan sempat menewaskan ratusan warga Israel. Sehingga dari Israel sendiri ini melakukan serangan balik begitu kepada warga Palestina. Yang mana serangan balik ini tidak hanya kepada warga Palestina, juga mengakibatkan kematian begitu beberapa warga sipil di sana. Adapun Israel juga saat ini telah memutus seperti listrik, bahan bakar, dan segala fasilitas yang ada di wilayah Palestina. Dan tidak hanya warga Palestina saja yang terdampak, di sana juga ada warga negara Indonesia yang tentunya berada di daerah konflik. Dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari jurubicara Kementerian Luar Negeri, yang mana saat ini sudah ada 269 WNI yang dievakuasi melalui Jordania secara mandiri, kemudian ada 133 WNI yang ada di daerah konflik. Dan ini sedang dalam proses evakuasi begitu. Dan juga Syafa dan juga Pemirsa, jika kita kembali ini ke aksi demonstrasi yang hari ini akan terjadi, tepatnya di belakang saya, untuk wilayah Arus Solo Lintas di sini masih normal di Jalan Merdeka Barat, nantinya ini juga akan menyesuaikan apabila adanya konflik dari masa aksi demonstrasi. Karena kita juga belum mengetahui ada berapakah masa aksi yang akan datang hari ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini, dari Yogyakarta saya sudah ada rekan Anissa Rizky ya, dari 0 km Yogyakarta. Anissa silahkan. Ya, terima kasih Dilami atas laporan Anda. Saat ini saya melaporkan langsung dari 0 km Yogyakarta, yang nantinya akan digelar aksi demo yang dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat. Ini adalah gabungan, baik itu dari aliansi mahasiswa, kemudian ada aliansi dari salah satu masjid yang ada di kota Yogyakarta. Dan memang kalau digambarkan begitu ya, situasi di tempat saya melaporkan saat ini masih landai, belum ada pergerakan masa untuk menuju ke area 0 km. Bahwa memang yang kita tahu, informasi yang berhasil kami himpun, aksi akan dilangsungkan pada pukul setengah satu siang nanti, usai melakukan sholat jumat secara berjamaah. Dan nantinya, aksi akan melakukan perjalanan dari Masjid Jogokarian menuju ke daerah 0 km. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga, aksi ini diinisiasi oleh Forum Ukwah Islamiyah, dan nantinya diperkirakan ada sekitar 500 hingga 1000 masa yang akan berkumpul di 0 km untuk menyatakan sikap mendukung Palestina. Dan memang ini merupakan bentuk aksi solidaritas atas konflik yang semakin meningkat di Gaza Palestina, yang kita tahu saat ini korban semakin banyak, baik itu dari Palestina maupun dari Israel. Dan kita juga berharap begitu bahwa untuk perang yang saat ini terjadi ini dapat segera berakhir. Demikian laporan sementara, Pram dan juga Syafa, saya kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih Anissa Rizkia, langsung dari Yogyakarta. Sebelumnya tadi ada Adilami Aulia dari kawasan Patung Kuda Jakarta, dan selamat bertugas kembali rekan-rekan.